Halo sobat dan sobat watikuiku, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Perkenalkan, aku Gusti Ayubus Bagati, penulis dari novel Kartu Mencari Dalang. Keseharian ku sih cuma ibu rumah tangga yang sibuk membentuk karakter dua watiku yang masih kecil-kecil. Selain itu, masih terima job juga sebagai desain engineer di bidang perkapalan. Karena sekarang eranya kerja nggak harus ngantor, aku lebih menikmati freelance biar tetap bisa dekat sama anak-anak. Ya, menulis ini jadi salah satu alternatifnya. Pertama kali aku memutuskan untuk menulis itu sekitar pertengahan tahun 2017. Baru kemarin rasanya, itu cerita pertama itu dalam bentuk cerpen. Ku ikutkan lomba di salah satu penerbit. Ternyata lolos dan dibukukan jadi antologi bareng penulis lain. Sebagai penulis mula, itu jadi sumber semangat. Terus nyoba bikin novel pertama kalinya. Judulnya The Train from the Dude. Begitu tamat, dipinang salah satu platform nulis berbayar. Semangat lagi dong ya. Tapi karena terkendala waktu, aku kurang bisa menyesuaikan proyek panjang seperti novel saat itu. Akhirnya aku menyalurkan dalam bentuk cerpen-cerpen. Beberapa dimuat di media masa lokal maupun nasional. Saat ini pun ada satu novel berjudul Latta Mau Sandi yang terbit di platform nulis berbayar lain. Lahirnya bareng sama Kartu Mencari Dalang. Seiring berjalannya waktu, mindset saya soal menulis itu berubah. Apalagi ketika join di komunitas dimensi kata. Mereka ngasih wawasan yang beda dengan kibahan-kibahan berkualitas soal literasi. Nah, biasanya penulis mula itu punya angan-angan bahwa pencapaian tertingginya kelak. Karyanya bisa bestseller, bisa difilmkan, tenar, produktif. Dalam artian setahun bisa membuat banyak karya panjang dan laku semua, viewersnya banyak. Aku juga pernah mengalami fase berkeinginan seperti itu. Tapi akhirnya aku runtuhkan satu per satu. Bukan pesimis sih, tapi aku balik lagi ke alasan dasar kenapa aku nulis. Lebih ke aktualisasi diri, kepuasan dan pencapaian pribadi lah. Karena aku sadar tipikal cerita yang kutulis itu bukan genre yang disukai pasar. Menulis ini bagiku bentuk pemberontakan diriku yang lain. Sebenarnya dari kecil aku sudah mengenal dunia seni. Lebih ke seni tradisi sih, tari, teater tradisi, karawitan. Sedikit banyak itu mempengaruhi warna tulisanku yang cenderung terasa lokalnya. Tapi semua itu ya harus ku pendam dalam sekali sebelum masuk kuliah. Waktu itu orang tua gak merestui. Mungkin di saman itu masih banyak orang tua yang memang gak berkecimpung di sektor kesenian. Memandang sebelah mata soal pekerjaan seni. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu mau kerja apa nanti? Sekolah aja wes yang benar. Dan ya jadilah aku seperti apa yang diinginkan mereka. Tapi kayaknya ada jiwa yang menuntut dibebaskan setelah belasan tahun dikurung. Satu-satunya cara halus membebaskannya ya lewat menulis. Ini salah satu hal yang membuat aku memutuskan untuk menulis novel Katok Mencari Dalang. Di mana aku bisa menuangkan harapanku tentang sebuah kesenian tradisi yang bisa ku katakan mati di tanahnya sendiri. Katok Mencari Dalang ini awalnya bentuk cerpen yang ku ikutkan dalam kompetisi yang mengangkat kebudayaan Indonesia. Dan gagal. Nah pas tau ku ikutku ngadain event Falcon Skrip Han. Jujur sih aku tutup mata soal menang dan hadiah yang menggiurkan itu. Karena udah keseringan patah hati. Cuma yang jadi perhatianku malah temanya. Cerita hidup. Nah waktu lihat preskon para sutradara. Mereka cari cerita yang dekat. Dekat disini bisa berarti dekat dengan penulis atau dekat dengan kejadian sehari-hari. Itu yang bikin aku pengen ngerombak cerita Katok Mencari Dalang dari versi cerpen ke novel. Aku mikir ini kesempatan buat mengenalin salah satu kesenian di daerah tempat tinggalku. Gak menang gak apa-apa. Salah ada yang baca dan mereka tahu. Karena cuma itu menurutku caranya menghidupkan kembali Katok. Saat riset cerita ini aku tanya-tanya ke salah satu tetua komunitas seniman lokal disini soal Katok. Mereka bilang wayang itu sudah gak ada. Mereka nyebutnya wayang ya. Meskipun sebenarnya bentuknya lebih mirip boneka. Semacam wayang golek gitu tapi bentuknya lebih menyerupai boneka unyil dan kawan-kawannya. Dan ketika aku tanya balik kenapa seniman disini gak nyoba untuk meneruskan. Mereka bilang sudah gak ada generasi penerus untuk belajarin. Lagi pula setelah aku lihat kondisinya pun ya meski wayang Katok itu dibuat lagi kemungkinan sepi peminatnya. Ya Pondowoso ini kan kota kecil. Nah wayang kulit yang sudah lama ngehits aja papurnya kalah sama drakor. Apalagi wayang yang sudah lama mati kayak Katok. Terus aku datang ke narasumber lain yang berkerabat dengan dalang terakhir sekaligus pembuat Katok. Beliau cerita banyak soal masa kejayaan Katok di era 80-90an. Gak pernah sepijop lah dalangnya. Sampai masuk TV juga. Zaman segitu masih TVRI. Ketika saya minta izin untuk menuliskannya. Beliau kelihatan seneng banget. Katanya sesepu-sesepu disini tuh pengen lihat ada pertunjukan Katok lagi. Syukur-syukur bisa masuk TV kayak dulu. Tapi kendalanya kan sudah gak ada lagi dalangnya. Pas itu aku cuma bisa ketawa sama ngaminin aja. Dan cuma bisa bilang. Ya kalau saya sebatas jadi dalang ceritanya bisa. Tapi dengan versi saya sendiri. Cuma kalau untuk ngadain pementasan dan jadi dalang wayangnya saya belum mampu. Suatu saat kalau saya diizinkan punya kenalan yang bersedia mendalang membawakan wayang Katok. Ya sebisa mungkin saya ajaklah untuk menghidupkan lagi pertunjukan ini. Sebenarnya niat semula itu mau mengangkat kisah hidupnya sang dalang. Tapi akhirnya aku putuskan untuk bikin plot sendiri tanpa mengesampingkan wayang atau boneka Katok ini. Katok mencari dalang ini jatuhnya lebih ke drama keluarga ya. Tokoh utamanya Munah. Anak perempuan masih SD. Dia ternyata punya bakat turunan untuk bikin Katok. Tapi bakat ini ditentang keras sama ibunya. Karena memang ibunya punya masalah dengan Katok di masa lalu. Benturan antara kondisi ekonomi, keluarga, dan keinginan untuk tetap mempertahankan kesenian yang diwariskan sang kakek. Jadi sorotan utama di cerita ini. Munah ini dengan caranya sendiri ingin meyakinkan ibunya bahwa bersama-sama mereka bisa berdamai dengan masa lalu. Dan menyingkirkan anggapan negatif soal boneka Katok. Waktu tahu event Falcon Skrip Han ini sebenarnya sudah berjalan sebulan ya. Raku-raku sih untuk ikutan. Soalnya kan event kali ini waktunya lebih pendek dari sebelumnya. Padahal namati naskah novel sebulan itu puerat banget bagiku. Itu jadi kendala tersendiri sih. Soalnya harus bagi waktu ngurus kawian, ngurus anak. Apalagi pandemi mereka disibukkan dengan seapret tugas yang gak karu-karuan. Jadi ya nulisnya tengah malam bahkan sampai pagi. Nah ada nih hal yang gak biasa waktu aku ngobrol bareng narasumber. Beliau minta identitasku lengkap. Maksudnya lengkap ini sampai pada weton dan tetek bengeknya yang bersifat privasi. Aku mikir buat apa ya. Tapi aku positif aja sih. Mungkin ya beliau mau bantu melancarkan usahaku dengan cara beliau sendiri. Dan waktu pengumuman pemenang, aku gak ada virasata apa-apa. Karena aku merasa ceritaku simple. Paling juga kalah lagi lawong banyak cerita bagus-bagus juga. Dan gak lihat sih live pengumumannya. Aku taunya temen yang ngasih tau. Sampai beberapa hari masih terasa gemeternya. Conternya karya ini jadi memorable banget. Karena pas hari pengumuman itu bertepatan sama ulang tahunnya ibuku. Jadi ku persembahkan karya ini buat ibu yang sudah jatuh bangun membesarkanku. Terima kasih untuk kuikku. Falcon Pictures juga untuk mas Daniel Rifki. Selaku sutradara yang memilih karyaku untuk diangkat jadi film. Dan untuk semua pembaca yang sudah mengapresiasi karyaku. Nah, sobat dan sobat wati kuikku. Novel kato mencari dalang ini bisa dibaca secara eksklusif. Hanya di kuikku loh. Kalian bisa akses melalui website di kuikku.com Atau aplikasi kuikku bisa didownload di playstore. Jangan lupa follow akun kuikku aku. Gusti Ayubus Pakati. Semuanya gratis loh. Oke, kayaknya cuma itu aja. Terima kasih. Udah dengerin curhatanku. Sampai ketemu lagi. Dadah, sehat selalu buat kalian. Dadah. 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 Terima kasih telah menonton!